Dalam beberapa hari belakangan, Jagat Borneo dihebohkan oleh pernyataan Edy Mulyadi yang dianggap menghina Kalimantan. Bagaimana dia bisa dianggap menghina? Yuk kita lihat urayan jalan pikirannya di sini. Pertama, berawal dari acara khusus, yaitu Jumpa Pers. Edy Mulyadi menggelar acara khusus berupa Jumpa Pers untuk menyampaikan pernyataan. Jumpa Pers selalu dilakukan untuk menyampaikan pesan yang penting. Tidak pernah untuk bermain-main. Jumpa Pers juga tidak pernah dibatasi pada diri sendiri atau kelompok tertutup. Melainkan terbuka untuk umum. Sebab itulah pernyataan itu dipublikasikan melalui media sosial. Kedua, pentingnya konteks pernyataan. Yaitu penolakan pemindahan IKN. Konteks Jumpa Pers dan pernyataan itu tentu saja adalah penolakan pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Khususnya penajam pasir utara atau PPU. Saya tidak tahu kapan Jumpa Pers itu diadakan. Jika itu diadakan sebelum pengesahan RUU IKN di DPR, maka tujuan Jumpa Pers adalah untuk mendukung argumen wakil rakyat yang menolak IKN dipindahkan. Diketahui bahwa yang menolak adalah fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Jika Jumpa Pers itu sesudah pengesahan RUU IKN, maka pernyataan itu dimaksudkan untuk menegaskan lagi penolakan dan bahwa upaya penolakan belum berhenti. Ketiga, alasan menolak pemindahan IKN dan retorika yang dipakai. Alasan penolakan pemindahan IKN dinyatakan dengan tegas dalam ucapan Edy Mulyadi di video itu. Intinya, lokasi IKN di PPU tidak layak karena buruk. Untuk membuktikan ketidaklayakan itu, Edy menggunakan atau memainkan retorika perlawanan berpasangan dengan memperlawankan Jakarta dan PPU. Dia hanya menyebut penajam, tetapi jelas maksudnya adalah lokasi IKN di PPU. Retorika adalah taktik untuk meyakinkan orang. Dalam perlawanan berpasangan, selalu ada pihak, sisi, aspek yang mendominasi dan didominasi, yang diutamakan dan yang direndahkan, seperti baik, buruk, dingin, panas, putih, hitam, laki-laki, perempuan. Dalam cara berpikir seperti ini, makna sebuah kata hanya bisa dipahami dalam hubungan dengan makna kata yang menjadi lawannya. Kita hanya mengerti baik kalau mengerti buruk. Kemudian, dibalik perlawanan yang tampak di permukaan, terdapat perlawanan level kedua yang lebih dalam, yang fungsinya untuk memperkuat makna. Kita lihat bagaimana Edi Mulyadi memperlawankan IKN sekarang dengan IKN baru. Lokasinya IKN sekarang di Jakarta dan IKN baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Karakteristik dari IKN sekarang adalah elit, mahal, dan punya sendiri. Sedangkan IKN baru adalah tempat jin buang anak. Tidak ada pasarnya kecuali Kuntilanak dan Gendruwo. IKN baru juga akan dikuasai oleh Cina. Implikasinya atau konsekuensinya secara tersirat untuk IKN sekarang itu sudah nyaman untuk ditempati dan kondusif untuk berdemo. Sedangkan IKN baru di PPU nanti, tidak ada orang mau tinggal di sana, kecuali Monyet, dan sulit untuk melakukan demo. Dalam jalan pikiran Edi Mulyadi, sebagaimana terlihat dalam tabel perbandingan tadi, jelas yang diutamakan adalah Jakarta dan PPU direndahkan. Perlawanan level 2-nya adalah baik untuk Jakarta dan buruk untuk PPU. Dengan demikian, PPU direndahkan. Perendahan PPU itu diungkapkan dengan kalimat dan kata-kata seperti Jin Buang Anak. Pertanyaan dan jawabannya, pasar siapa? Jawabannya, Gendruwo dan Kuntilanak. Pertanyaan, siapa yang mau pindah atau tinggal di sana? Jawabannya, Monyet. Dalam jalan pikiran ini, tidak dapat tidak, PPU harus ditolak sebagai lokasi IKN karena buruk. Sayangnya, argumen dia selain tidak berpijak pada fakta, apalagi fakta yang miah, juga tidak berpijak pada kebijaksanaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Murali selamat menikmati. selamat menikmati